selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami menjelang penampilan dalam dasyatnya 14 tahun di RCTI tanggal 30 Maret tahun 2022 Fujiyanti Utami Putri dan Rizky Febrian akan tampil duet nanti malam di atas panggung dasyatnya 14 tahun nanti malam, Fujiyanti Utami dengan penyanyi solo Rizky Febrian akan tampil duet nanti malam, Fujiyanti Utami mengaku grogi dengan kesempatan ini karena aku baru pertama kali duet sama Kak Kiki dan rasanya itu nervous banget dan tadi sudah cek sound juga dan kayaknya suara aku tuh tenggelam karena suara dia bagus banget di atas rata-rata, ujar Fuji saat latihan bagi Fuji, kolaborasi ini akan terasa begitu spesial untuk itu ia ingin menampilkan yang terbaik itu akan jadi momen spesial dan aku enggak mau menyianyiakan itu makanya aku latihan banget, banget, ungkapnya Fujiyanti Utami bahkan harus berlatih khusus dengan les vokal untuk mengimbangi suara Rizky belum tahu caranya sih cuma aku sampai les vokal terus buat persiapan nanti malam jadi dikasih tahu cara supaya aku enggak getar di panggung caranya humming rendah sampai stabil baru bisa tampil jelas Fuji sementara dari Rizky sendiri Fujiyanti Utami mendapatkan nasihat untuk menjalin kemistri di panggung dengan saling tatap dikasih senyuman aja kata Rizky, jangan lupa natap ya oke deh soalnya aku enggak paling enggak bisa natap cowok ya serem grogi, paparnya Fuji tak hanya tampil dengan Rizky Febrian Fuji akan tampil dengan sang kekasih Tarik Halilintar yang akan menampilkan sesuatu yang sangat spesial nanti malam beralih ke berita kedua netizen heboh mendapati undangan pernikahan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami atau Fuji beredar di media sosial pada Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 dalam foto yang viral tersebut Tarik dan Fuji dicatut akan melangsungkan akad nikah pada Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 di Hotel Raffley, Jakarta lalu apakah undangan pernikahan Tarik dan Fuji itu benar? atau hanya perbuatan iseng dari fans mereka? simak faktanya 1. Undangan pernikahan buatan fanbase setelah ditelusuri nyatanya undangan pernikahan Tarik dan Fuji yang viral itu dibuat oleh salah satu fanbase mereka ngehalu dulu tapi doain semoga mereka berjodoh tulis akun Instagram at thepowerofnetizens netizen yang sempat mengira undangan pernikahan pasangan Tofu Tarik dan Fuji ini beneran kecewa tapi turut mendoakan wah udah serius baca sambil dek-degan ternyata oh ternyata TPGPP insyaallah jodoh tulis netizen 2. Tarik mendapat restu dari Haji Faisal walaupun undangan pernikahan Fuji dan Tarik itu hanya bohongan tapi kalau masalah restu adik Atta Halilintar ini sudah mendapatkannya loh diketahui Haji Faisal ayah Fuji sudah merestui hubungan anaknya dengan Tarik iya belum lamaran atau menikah lah sekarang saya hanya memberi agar mereka saling mengenal lebih dalam dulu jalanilah dulu hubungan ucap Haji Faisal 3. Semakin nempel Fuji dan Tarik kerap foto bak pre-wedding Fuji dan Tarik semakin nempel gak terpisahkan selain sudah saling mengenal keluarga masing-masing pasangan ini kerap melakukan pemotretan bak pre-wedding sampai saat ini Fuji dan Tarik belum menanggapi viralnya undangan pernikahan palsu mereka meski terbukti hoaks namun pendukung pasangan ini tetap berdoa semoga halu mereka bisa jadi nyata suatu saat nanti Terima kasih telah menonton!